Surat Al-Mulek ayat 1 Tulisannya juga sama Pendek, akan tetapi dibaca Satu harukat baknya Eh, satu alif, maaf ya Satu alif, dua harukat baknya Di Indonesia maupun di Timur Tengah sama Akan tetapi kita lihat di sini Yang ketiga, dilihat di Al-Qur'anya masing-masing Surat Al-A'raf ayat 54 Di sini, kalau yang dari Timur Tengah Itu ada alifnya Ingat, ada alif-alifnya Akan tetapi, standar Indonesia Alifnya tidak ada, yaitu mengurangi alif Tadi katanya menambah alif Tapi kenyataannya dalam Surat Al-A'raf ini Ternyata mengurangi alif Satu Terus yang keempat Surat Al-Furqan Ayat 1 dan ayat 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang budiman Dimanapun berada Yang dirahmati oleh Allah SWT Saya doakan selalu dalam keadaan bahagia Dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Asep Pekalongan Di sini, saya ingin membahas Melanjutkan tentang Musaf Al-Qur'an Nah, sekarang yang akan kita bahas Secara kesimpulannya Maksudnya kesimpulan dalam artian Kita sebaiknya memakai musaf yang bagaimana Untuk kita amalkan Untuk kita baca Yang kita pegang Yang bagaimana Yang selalu kita baca Oke Sebelum itu, sebenarnya gini Yang namanya musaf Al-Qur'an Itu bisa dikatakan Dibagi menjadi tiga golongan Tiga golongan Apa namanya Yang memakai musaf Al-Qur'an Golongan pertama Yaitu Yang memakai Musaf Al-Qur'an Dengan Dengan tulisan Latin Ada Al-Qur'annya Ada Latinnya Tulisan Latin Itu golongan yang Pertama Jadi Yang kedua Yaitu Tetap memakai Arab Bahasa Arab Akan tetapi sudah dirubah Sudah dirubah Dari Yang orisinil Yang Khot Usmani Udah berubah Udah ada Istilahnya untuk Mempermudah Biar bisa dibaca Biar tidak salah baca Bagi orang-orang yang masih baru Belejar Dan yang terakhir Yaitu golongan ketiga Yang selalu konsisten Memakai Quran Khot Usmani Seperti itu ya Oke Perlu diketahui Yang namanya Al-Qur'an Baik itu Suaranya Atau bacaannya Ya Ataupun Tulisannya Itu selalu Mengikuti Apa petunjuk Dari Rasulullah Secara turun Menurun Ya Jadi Tidak ngarang Sendiri Bukan Merupakan Hasil Ijtihad Daripada Ulama Bukan Seperti itu ya Jadi kita Hanya Mengikuti saja Bagaimana Petunjuk Dari Rasulullah Kita ikuti Sebagaimana Mestinya Sesuai dengan Guru Yang mengajarkan Kepada Kita Turun Temurun Oke Kemarin kita Sudah bahas Panjang lebar Nah yang Golongan Yang pertama Yang tadi Golongan Yang memakai Mushaf Yang Pakai Huruf Selain Arab Atau tulisan Selain tulisan Arab Maka itu Sudah saya bahas Sebelumnya Tidak usah Kita pakai Ya Untuk Khusus yang ini Saya tidak Akan bahas Panjang lebar lagi Khusus yang tulisan Latin Saya harapkan Tidak Dipakai Lagi Tidak dipakai Lagi Untuk Zaman Sekarang Sudah tidak relevan Sudah tidak usah pakai Yang bahasa Latin Penjelasannya Di video-video Sebelumnya Oke lanjut Yang kedua Golongan Yang kedua Yaitu Yang memakai Mushaf Mushaf Al-Quran Yang mana Disitu Mudahnya Kalau sekarang Kita sebut Dengan Khot Yang disebut Khot Imlai Atau Kyasi Maksudnya bagaimana Maksudnya disitu adalah Tulisannya Sesuai dengan Bacaannya Kalau panjang Ya ditulis panjang Kalau pendek Ya ditulis Pendek Suatu contoh Misalnya Maliki Ditulis Mem Alif Ada alifnya Mem alif Seperti ini Saya tulis saja disini Seperti ini Maliki Seperti ini Ada alifnya Ini namanya Kyasi Atau Imlai Ada tambahan Alif Ditambahi Tapi dalam Khot Usmaninya Tidak ada Kalau Khot Usmaninya Cuman pendek Seperti ini Ini namanya Khot Imlai Nah Ini yang kedua ini Bagaimana Boleh gak kita pakai Nah disini ada Golongan yang kedua Yang tadi saya Bicarakan Ya Jadi golongan kedua ini Mulai Pendapat ini Mulai muncul dari Ulama terkenal Yaitu Sheikh Isuddin Ibnu Abdissalam Ya beliau hidup Kurun waktu 578 hijriyah Sampai 660 hijriyah Itu beliau Memiliki pandangan Atau berpendapat Bahawasanya Boleh Ya boleh Mengubah Mengubah Dari Khot Usmani Yang orisinil Boleh Boleh diubah Biar tujuannya Supaya Tidak Salah baca Bagi Orang-orang Awam Itu tujuannya Beliau Ya Nah Lanjut-lanjut Ke belakang-kebelakang Ya ulama-ulama Yang mengikuti Pendapat beliau Ya Akhirnya Banyak yang Mengubah Ya Mengubah Daripada Khot Usmani Yang orisinil Akhirnya Muncul Yang namanya Khot Bahriyah Ataupun Khot Istanbul Ataupun Khot Pakistan Yang mana Di Indonesia Di Indonesia Itu Menjadi Yang namanya Al-Quran Menara Kudus Ya Al-Quran Menara Kudus Itu mengikuti Ya ini Mengikuti yang Yang tadi itu Implai atau Kiyasi Ya Udah banyak Tambahan-tambahannya Ya Udah banyak Tambahan-tambahan Hurufnya Tidak sesuai Dengan Yang namanya Khot Usmani Yang orisinil Seperti itu Itu mengikuti Pendapat yang Kedua Perlu diketahui Mushaf Kur'an 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 Pakistan Ini Atau yang Merupakan Model Bahriyah Seperti Kur'an Istanbul Yang mana Di Turki Dulu Sudah pernah Mewabah Ya Jadi model Al-Quran Yang Implai Ini sudah Mewabah Dulu Di Turki Sehingga Sangat terkenal Sampai-sampai Negara-negara Lain pun Mengikutinya Menjiplak Menjiplak Yang namanya Kur'an Kur'an Istanbul Ini Akan tetapi Yang namanya Baik di Pakistan Maupun Di Istanbul Itu Semua Negara-negara Tersebut Sekarang Ya Sekarang Sudah Kembali Kepada Mushaf Kur'an Yang Usmani Yang Orisinil Yang sesuai Dengan Seperti Cetaan Dari Timur Tengah Jadi Sudah Sesuai Kembali Lagi Kembali Lagi Kepada Al-Quran Yang Usmani Sudah Tidak Memakai Al-Quran Yang Implai Kayak Gitu Ya Kalau Saya Salah Ya Silahkan Komen Di bawah Ya Mungkin Yang sudah Pernah Ke Turki Ya Sudah Pernah Ke Apa Namanya Ke Pakistan Silahkan Kalau Ada Yang Tahu Oh Ternyata Disana Masih Menggunakan Quran Yang Implai Itu Silahkan Komen Di bawah Ya Berarti Saya Yang Salah Seperti Itu ya Jadi Yang Saya Tahu Baik Di Pakistan Maupun Di Turki Itu Sekarang Sudah Kembali Lagi Ke Model Quran Yang Namanya Quran Usmani Karena 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 Dirasa Quran Usmani Yang Sekarang Ya Dengan Tanda Bacanya Lengkap Itu Sudah Mudah Dibaca Beda Seperti Dulu Kalau Dulu Memang Agak Sulit Dibaca Kalau Yang Sekarang Itu Sudah Mudah Dibaca Ditambah Tambah Banyak Yang Namanya Rekaman Dan Lain Sebagainya Sehingga Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Menggunakan Al-Quran Yang Selain Usmani Yang Orisinil Ya Makanya Kembali Lagi Ke Al-Quran Usmani Yang Orisinil Dan Ketika Ada Al-Quran Yang Selain Orisinil Ya Maksudnya Yang Implai Tadi Ketika Beredar Akhirnya Masyarakat Merasa Cukup Menggunakan Quran Yang Model Implai Ini Sehingga Membutakan Dengan Al-Quran Yang Usmani Tidak Tau Cara Bacanya Yang Quran Usmani Bahkan Tidak Tau Mana Yang Usmani Orisinil Mana Yang Implai Bahkan Tidak Tau Nah Makanya Karena Membutakan Ini Dan Menjadi Istilahnya Menggaduhkan Menggaduhkan Yang Namanya Pengetahuan Tentang Al-Quran Usmani Yang Orisinil Ini Oleh Karena Itu Sehingga Mereka Kembali Lagi Kepada Al-Quran Yang Namanya Usmani Yang Jalurnya Sambung Sampai Rasulullah Sallallahu Al-Quran Terus Bagaimana Dengan Standar Indonesia Standar Indonesia Standar Indonesia Itu mengikuti Yang Imlai Ataupun Yang Usmani Oke Sebelum Sebelum Kita Bahas Ini Nanti Dulu Kita Simpan Dulu Ini Sedikit Yang Tadi Apakah Kita Boleh Kita Menggunakan Yang Imlai Mengikuti Pendapat Yang Kedua Hemat Saya Kalau Kita Konsisten Dengan Pendapat Yang Nanti Yang Ketiga Berarti Istilahnya Yang Mengikuti Konsisten Dengan Hot Usmani Kita Jangan Pakai Tapi Kalau Kita Masih Belum Bisa Memakai Menggunakan Yang Hot Usmani Yang Resmi Istilahnya Yang Orisinal Kok Kita Masih Belum Bisa Bacanya Daripada Salah Bacanya Daripada Salah Bacanya Ataupun Daripada Tidak Membaca Al-Quran Sama Sekali Kita Kalau Belum Bisa Menggunakan Yang Itu Yang Orisinal Yang Usmani Yang Orisinal Bolehlah Kita Menggunakan Yang Seperti Menara Kudus Itu Tapi Itu Cuman Untuk Istilahnya Daripada Salah Baca Ingat Daripada Kita Salah Baca Bukan Istilahnya Akhirnya Mengalahkan Yang Hot Usmani Itu Yang Tidak Boleh Maksudnya Mengalahkan Hot Usmani Akhirnya Yang Beredar Adalah Yang Implai Yang Usmani Menjadi Tidak Pada Tahu Mana Yang Hot Usmani Menjadi Tidak Tidak Tahu Istilahnya Membutakan Yang Hot Usmani Itu Tidak Boleh Kita Itu Hanya Cuman Membantu Supaya Kita Membacanya Benar Kayak Gitu Tujuannya Cuman Membantu Kalau Bisa Punya Dua Kalau Bisa Punya Dua Kalau Kita Belum Bisa Membaca Yang Usmani Orisinil Kita Bisanya Karena Sudah Terbiasa Menggunakan Yang Seperti Tadi Menara Kudus Tadi Yang Istilahnya Imlai Kita Kalau Bisa Punya Dua Nah Ketika Kita Baca Kita Tidak Bisa Yang Usmani Kita Bisa Melihat Yang Namanya Kur'an Menara Kudus Kayak Gitu Misalnya Kok Kita Ketika Baca Ini Gimana Cara Bacanya Kok Sulit Karena Tanda Bacanya Berbeda Memang Makanya Kita Punya Dua Saya Dulu Seperti Itu Ketika Beralih Dari Yang Namanya Kur'an Menara Kudus Beralih Kepada Yang Usmani Yang Orisinil Disini Agak Kesulitan Memang Akhirnya Saya Beli Dua Ketika Beli Dua Saya Bacanya Ketika Kesulitan Yang Memakai Yang Istilahnya Yang Orisinil Saya Lihat Yang Namanya Di Al-Quran Yang Kudus Untuk Membantu Saja Untuk Membantu Seperti Itu Tujuannya Untuk Membantu Jadi Sebisa Mungkin Kita Menggunakan Yang Khot Usmani Yang Orisinil Kenapa Kenapa Kok Seperti Itu Karena Sekali Lagi Tadi Yang Kedua Itu Beralasan Beralasan Agar Supaya Pendapat Yang Kedua Atau Golongan Kedua Itu Beralasan Supaya Orang Awam Orang Yang Masih Belum Mahir Dalam Membaca Al-Quran Supaya Tidak Salah Baca Perlu Dikaris Bawai Alasannya Cuma Itu Saja Supaya Tidak Salah Bacalah Ketika Kita Sudah Bisa Membacanya Yang Al-Quran Yang Orisinil Ataupun Bahkan Sudah Hafal Bahkan Sudah Menjadi Apa Namanya Sudah Menghafal Al-Quran Itu Kan Otomatis Tidak Mungkin Ada Kesalahan Makanya Langsung Aja Beralih Yang Namanya Pak Musaf Yang Khot Usmani Yang Orisinil Seperti Itu Karena Kenapa Disini Adalah Yang Orisinil Itu Sanatnya Sambung Musafnya Sambung Tidak Cuma Bacaannya Yang Sambung Tapi Musafnya Juga Sambung Sambung Sampai Rasulullah Sallallahu Wasallam Berbeda Yang Imlai Imlai Itu Tidak Sambung Karena Sudah Ada Tambahan Tambahannya Seperti Itu Terus Yang Ketiga Pendapat Yang Ketiga Pendapat Yang Ketiga Atau Golongan Yang Ketiga Yaitu Yang Masih Konsisten Konsisten Dengan Khot Usmani Yang Orisinil Tidak Ada Tambahannya Dan Tidak Ada Pengurangannya Nah Ini Sekarang Tadi kan Saya Simpan Yang Namanya Standar Al-Quran Indonesia Memang Yang Standar Al-Quran Indonesia Sudah Ada Yang Namanya Quran Usmani Yang Khusus Disini Distandarkan Di Indonesia Akan Tetapi Perlu Diketahui Jadi Yang Namanya Yang Standar Indonesia Saya Lihatnya Al-Quran Yang Sampai Tahun 2015 2016 Ke atas Saya Tidak Punya Yang Punya Silahkan Bisa Nanti Komen Di Bawah Jadi Seperti Ini Ada Kadang Kadang Melebihkan Hurufnya Dan Ada Kadang Kadang Mengurangi Hurufnya Itu Dibandingkan Dengan Al-Quran Yang Namanya Usmani Yang Sudah Diakui Internasional Yaitu Yang Mana Disitu Beredar Atau Diedarkan Di Daerah Timur Tengah Baik Itu Di Mesir Di Madinah Ataupun Di Apa Namanya Di Mekah Dan Lain Sebagainya Yang Sudah Tersebar Di Seluruh Dunia Dan Disepakati Itu Al-Quran Yang Mana Disitu Sambung Sampai Rasulullah Ingat Seperti itu Sudah Disepakati Tidak Ada Yang Istilahnya Jenggal Tidak Ada Tidak Ada Ulama Lain Oh Al-Qurannya Yang Dari Mekah Ataupun Dari Mesir Itu Adalah Al-Qurannya Jenggal Ada Kekeliruan Misalnya Tidak Ada Jadi Sudah Sepakat Seluruh Dunia Al-Quran Yang Beredar Yang Diedarkan Dari Sana Itu Semuanya Itu Sanatnya Sambung Seperti itu Nah Ketika Di Indonesia Menggunakan Ternyata Berbeda Ada Perbedaannya Nah Yang Sertandar Indonesia Katanya Itu Kenapa Kok Berbeda Daripada Quran-Quran Yang Timur Tengah Disini Karena Pendapatnya Berbeda Mengikuti Pendapat Yang Berbeda Yaitu Mengikuti Pendapatnya Abu Amr Ad-Dani Yang Mana Disitu Melebihkan Banyak Bukan Melebihkan Jelahnya Dalam Satu Kata Kadang-kadang Melebihkan Alif Jadi Banyak Tambahan Alif-alifnya Seperti itu Ya Seperti Sedangkan Di Timur Tengah Itu Menggunakan Pendapatnya Abu Dawud Sulaiman Seperti itu Yang mana Disitu Tidak Melebihkan Alif Contoh Dicontohkan Dicontohkan Seperti ini Lafat Siroto Siroto itu Kan Ada Empat Huruf Ada Sod Ada Ro Ada Alif Ada Tok Kan Seperti itu Nah ini Di Indonesia Maka Ini Sedangkan Di Timur Tengah Itu tidak Memakai Alif Ada Sod Ada Ro Ada Juga Tok Tapi Bacanya Sama Seperti itu Ketika 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 kita Melihat Di Surat Al-Fatihah Memang Benar Tapi Coba kita Lihat Di sini Kita Lihat Di sini Saya Satu Wajah Saya sebutkan Satu Satu Wajah Satu Kata Jadi Ini Ini Saya Saya Bahas Taba Rokah Satu Aja Banya Di Al-Quran Cuman Ini Saya Sebutkan Satu Aja Contohnya Taba Rokah Yang Pertama Dalam Surat Arohman Ayat 78 Bisa Dicek Di Al-Qurannya Masing-masing Di sini Bacanya Panjang Bacanya Dibaca Panjang Dua Harokat Atau Satu Alif Tapi Nulisnya Pendek Ini Yang Pertama Ini Baik Di Quran Indonesia Maupun Di Quran Timur Tengah Sama Tulisannya Seperti Ini Yang Kedua Saya Ini Sama Yang Standar Indonesia Yang Kedua Surat Al-Mulek Atau Apa Namanya Ayat Satu Surat Al-Mulek Ayat Satu Tulisannya Juga Sama Pendek Akan Tetapi Dibaca Satu Harokat Baknya Satu Alif Maaf Satu Alif Dua Harokat Baknya Di Indonesia Maupun Di Timur Tengah Sama Akan Tetapi Kita Lihat Di Sini Yang Ketiga Dilihat Di Al-Qurannya Masing-masing Surat Al-A'raf Ayat Lima Lima Empat Disini Kalau Yang Dari Timur Tengah Itu Ada Alif Alif Akan Tetapi Standar Indonesia Alif Tidak Ada Yaitu Mengurangi Alif Tadi Katanya Menambah Apa Namanya Menambah Alif Tapi Kenyataannya Dalam Surat Al-A'raf Ini Ternyata Mengurangi Alif Satu Terus Yang Keempat Surat Al-Furqan Ayat Satu Dan Ayat Sepuluh Ayat Satunya Juga Disini Yang Di Timur Tengah Ada Alif Sedangkan Baknya Dibaca Dua Harokat Satu Alif Akan Tetapi Tulisannya Sesuai Ada Alif Tapi Di Standar Indonesia Alif Tidak Ada Mengurangi Alif Tapi Bacanya Sama Yaitu Satu Alif Dua Harokat Terus Yang Terakhir Yaitu Ini Dalam Ayat Sepuluh Dalam Surat Yang Sama Yaitu Surat Al-Furqan Ini Juga Disini Ada Alif Akan Tetapi Di Standar Indonesia Tidak Ada Alif Yaitu Mengurangi Alif Nah Ini Yang Perlu Diluruskan Terus Disini Ya Makanya Di Saya Tidak Tau Kalau Yang Sekarang Yang Terbitan Yang 2016 Ke Belakang Sampai 2000 Berarti Ini 2022 Saya Tidak Tau Apakah Ada Perubahan Atau Tidak Saya Tidak Tau Yang Jelas Seperti Itu Tapi Saya Tau Apakah Yang Al-Quran Indonesia Termasuk Usmani Yang Original Ataupun Tidak Akan Tetapi Dengan Adanya Tadi Perbedaan Perbedaan Tadi Sedangkan Yang Al-Quran Dari Timur Tengah Sudah Diakui Di Seluruh Dunia Dan Di Indonesia Pun Mengakuinya Ulama-ulama Indonesia Pun Mengakuinya Tidak Ada Yang Istilahnya Mengatakan Bahwasannya Quran Yang Dari Timur Tengah Itu Adalah Tidak Sesuai Sanat Dari Tidak Sesuai Sanat Sampai Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Tidak Ada Yang Mengatakan Seperti Seperti Itu Nah Disini Ketika Ada Yang Berpendapat Bahwasannya Al-Quran Itu Merupakan Karangan Atau Merupakan Hanya Hasil Ijtihat Daripada Para Sohabat Misalnya Ada Yang Mengatakan Seperti Seperti Itu Ini Dengan Tulisan Seperti Ini Ini Sudah Menunjukkan Salah Satu Bukti Disini Menunjukkan Bahwasannya Ini Sesuai Petunjuk Rasulullah Ini Lafatnya Sama Coba Dilihat Disini Ini Lafatnya Sama Tabarokal Lazi Disini Juga Sama Tabarokal Lazi Kalimatnya Sama Akan Tetapi Tulisannya Beda Ini Satu Saja Banyak Sekali Di Al-Quran Yang Seperti Itu Nah Ini Menunjukkan Bahwasannya Ini Hanya Mengikuti Saja Mengikuti Sesuai Petunjuk Dari Rasulullah Sallallahu Wasallam Tidak Mengarang Sendiri Andai Andai Ini Adalah Karangan Dari Para Sohabat Atau Dari Orang Lain Maka Disini Pastinya Ditulis Sama Kalau Nggak ada Aleph Disini Ada 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 Aleph Seharusnya Seperti Itu Kenapa Disini Bisa Ditulis Berbeda Nah Ini Merupakan Disini Adalah Karena Ini Mengikuti Petunjuk Daripada Rasulullah Sallallahu Wasallam Bukan Karangan Sendiri Nah Oleh Karena Itu Saya Sekarang Saya Sekarang Tadinya Menggunakan Yang Al-Quran Yang Selain Istilahnya Selain Yang Usmani Karena Saya Tidak Bisa Memang Dulu Bacanya Ini Al-Quran Apa Bahkan Saya Mengatakan Seperti Itu Kok Sulit Dibaca Kan Gitu Tapi Ternyata Itulah Yang Orisinil Saya Bertujuan Supaya Teman-teman Semua Tahu Bahwasanya Al-Quran Yang Diri Timur Tengah Yang Orang-orang Heji Itu Bawa pulang Untuk Oleh-oleh Dikasih Diri Sana Secara Gratis Itu Semuanya Adalah Yang Orisinil Sekiranya Kita Tahu Kita Tahu Ini Adalah Al-Quran Yang Usmani Seendaknya Seperti Itu Kalau Bisa Kita Pelajari Cara Bacanya Kalau Bisa Kita Pelajari Cara Bacanya Nanti Kita Belajar Bersama-sama Di belakang Insyaallah Kita Belajar Di Video-video Selanjutnya Biar Kita Bisa Membaca Yang Usmani Yang Orisinil Terus Yang Al-Quran Standar Indonesia Apakah Itu Usmani Atau Bukan Maksudnya Usmani Yang Orisinil Yang Tidak Ada Melebihkan Huruf Ataupun Mengurangi Huruf Daripada Usmani Yang Orisinil Atau Bukan Itu Ya Saya Kalau itu Kurang Paham Yang Jelas Kurang Paham Kurang Paham Kurang Mengetahui Kalau dalam Hal itu Saya Tidak Berani Memutuskan Apakah Yang Al-Quran Yang Standar Indonesia Itu Usmani Atau Bukan Tapi Dengan Adanya Tadi Itu Ada Perbedaan Perbedaan Yang Menurut Saya Lumayan Mencolok Ada Kelebihan Huruf Ataupun Pengurangan Huruf Daripada Al-Quran Yang Sudah Diakui Di Internasional Seperti Itu Makanya Saya Menggunakan Sekarang Al-Quran Yang Saya Baca Yang Saya Gunakan Sekarang Saya Memakai Al-Quran Al-Quran Yang Original Dalam Artian Original Yang Diakui Di Internasional Karena Sudah Banyak Beredar Di Indonesia Dan Nanti Kebelakang Ke Video-video Belakangnya Nanti Saya Akan Coba Menggunakan Yang Al-Quran Al-Quran Yang Saya Tunjukkan Al-Quran Al-Quran Yang Di Indonesia Yang Merupakan Istilahnya Sama Atau Hampir Sama Dengan Terbitan Terbitan Dari Timur Tengah Nanti Kita Bisa Tahu Dan Kita Bisa Menggunakannya Cara Menggunakannya Bagaimana Biar Kita Bisa Tahu Nanti Kita Belajar Bersama Insya Allah Nanti Saya Akan Coba Sedikit Demi Sedikit Kita Coba Untuk Belajar Membaca Al-Quran Yang mana Disitu Adalah Al-Quran Yang sesuai Dengan Al-Quran Yang Khad Usmani Yang Diakui Di Internasional Di seluruh Dunia Yaitu Al-Quran Yang Sesuai Tulisannya Sesuai Dari Timur Tengah Seperti Itu Saya Coba Karena Banyak Banyak Di Indonesia Bukan Banyak Banyak Lagi Sangat Banyak Di Indonesia Tidak Tau Tidak Tau Ketika Ada Al-Quran Al-Quran Yang Mana Disitu Adalah Bentuknya Atau Tulisannya Sama Seperti Di Timur Tengah Ketika Baca Nanti Salah Bacanya Yang Panjang Dibaca Pendek Yang Pendek Dibaca Panjang Seperti Nah Oleh Karena Itu Nanti Kita Belajar Bersama Sama Semoga Kita Bisa Memakai Yang Al-Quran Yang Khot Usmani Yang Diakui Di Internasional Seperti Itu Nah Kalau Masih Saya Enggak Saya Mau Menggunakan Yang Standar Indonesia Saja Silahkan Saya Tidak Melarang Saya Tidak Berhak Untuk Melarang Silahkan Mau Tetap Memakai Yang Standar Indonesia Silahkan Mau Memakai Yang Istilahnya Al-Quran Kudus Silahkan Akan Tetapi Saya Sudah Menjelaskan Ya Sudah Menjelaskan Bagaimana Yang Khot Usmani Yang Mana Disitu Adalah Sesuai Dengan Yang Jalur Atau Ada Nasabnya Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Yang Mana Disitu Sudah Diakui Di seluruh Dunia Jadi Secara Sambung Menyambung Gurunya Pun Sambung Menyambung Mushaf Pun Sambung Menyambung Bacaannya Pun Sambung Menyambung Kayak Gitu Ya Tapi Kalau Masih Belum Bisa Yang Pakai Khot Usmani Dan Belum Punya Belum Punya Al-Qurannya Ya Tetap Aja Dibaca Pakai Al-Quran Yang Dipunya Tetap Baca Jangan Sampai Gara-gara Ini Akhirnya Tidak Membaca Al-Quran Jangan Ini Apa Namanya Sebagai Kelebihan Saja Kalau Kita Memakai Al-Quran Yang Khot Usmani Yang Orisinal Kelebihannya Apa Kelebihannya Kita Memakai Mushaf Yang Mana Disitu Adalah Sanatnya Sambung Sampai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasalam Dan Kita Mengikuti Pendapat Mayoritas Ulama Kayak Gitu Ya Nah Kalau Kita Ternyata Kesulitan Membaca Yang Itu Dan Kita Belum Belajar Ya Mari Kita Belajar Bersama Ya Sementara Sebelum Itu Silahkan Memakai Al-Quran Yang Biasa Kalian Pakai Ya Kalau Bisa Ada Dua Untuk Dibandingkan Biar Bisa Membaca Al-Quran Yang Yang Standar Internasional Ya Nanti Yang Dipakai Yang Standar Internasional Itulah Yang Didres Setiap Hari Kayak Gitu Ya Jadi Sambung Semua Bacaannya Sambung Musaf Sambung Kiranya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Atau Kekurangan Atau Kekeliruan Atau Yang Kurang Paham Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Untuk Video Selanjutnya Insyaallah Akan Saya Tunjukkan Al-Quran Al-Quran Di Indonesia Yang Mana Disitu Yang Sesuai Dengan Al-Quran Al-Quran Di Timur Tengah Yang Bentuknya Sesuai Dengan Khot Usmani Yang Orisinal Tapi Terbitan Di Indonesia Dan Di Indonesia Banyak Nanti Saya Tunjukkan Insyaallah Di Video Berikutnya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh